Siapa bilang tindakan kepahlawanan atau aksi tolong menolong hanya dapat bisa dari manusia Tapi yang baik tersebut ternyata dilakukan oleh hewan Walau mereka hanya diciptakan dengan naluri dan insting Namun tak jarang mereka terbukti berbuat kebajikan demi menolong sesama hewan lainnya Dan yang luar biasa mereka tidak hanya menolong teman, keluarga, atau spesiesnya saja Tetapi juga hewan-hewan lain Bahkan karena aksi kepahlawanannya ada hewan yang sampai mendapatkan penghargaan Jadi apa aksi mereka? Berikut on the spotlah merangkumnya dalam 7 aksi hewan menyelamatkan hewan lain Aksi penyelamatan yang pertama dilakukan seekor induk gajah yang berhasil menyelamatkan anaknya dari serbuan hyena Di Coba National Park, Botswana, Afrika Hyena memang dikenal sebagai hewan yang suka menyerang secara berkelompok Seorang fotografer asal Amerika bernama Jai Smeta berhasil mengabadikan peristiwa di mana seekor induk gajah menerjang sejumlah hyena yang tidak memaksa bayi gajah tersebut Sejumlah hyena menyebar mengelilingi induk gajah dan bayinya Seharap dapat menarik keluar si anak gajah itu dari perlindungan sang induk Namun induk gajah itu terlihat berusaha sekuat tenaganya untuk mengusir sekawanan hyena kelaparan Terus menyerang bayi gajah yang masih lemah tersebut Dan akhirnya bayi gajah itu pun berhasil diselamatkan dari serbuan gerombolan hyena Dan selesai peristiwa penyerangan tersebut, anak gajah itu selalu berdekatan dengan induknya Diawali aktif penyelamatan yang dilakukan oleh seekor rusa terhadap seekor marmut Rusa bernama Shooter ini ternyata sangat ditakuti oleh pawang hewan di kelimin latang Pucatelo, Idaho, Amerika Serikat Namun walau ia ditakuti, tetapi rusa setinggi 3 meter itu pernah menyelamatkan nyawa seekor marmut yang nyaris tenggelam di bak air Awalnya, aksi penyelamatan itu sempat membuat para pawang hewan merasa heran dan khawatir Karena mereka melihat rusa peliharaannya yang saat itu berada di dekat bak air tampak aneh Rusa Shooter menculupkan kakinya ke dalam bak sebelum memasukkan kepalanya Namun setelah rusa Shooter mengangkat kepalanya, para pawang terkejut ketika melihat ada seekor marmut terapit di mulutnya Rusa Shooter kemudian menurunkan marmut tersebut lalu menyentuhnya dengan ujung kaki Soal alam mengeriksa kondisi marmut itu masih hidup atau tidak Tahun 1996, wilayah Brooklyn, Amerika Serikat mengalami kebakaran Namun setelah api padam, sesuatu yang luar biasa terjadi Seekor kucing betina perlahan-lahan keluar dari gedung yang telah hangus itu sambil membawa anak-anaknya yang berumur 4 mingguan Kucing betina bernama Scarlet bersama kelima anaknya itu berada di sebuah garasi yang ditinggalkan ketika kebakaran terjadi Kondisi induk kucing itu hampir hangus dengan pelingga yang terbakar dan mapanya melapur karena api Tampak, sang induk itu menyentuh anak-anaknya dengan hidungnya untuk memastikan bahwa kelima anaknya baik-baik saja Setelah itu, ia langsung tak sadarkan diri Tugas pemadam kebakaran pun segera menyelamatkan keluarga kucing kecil itu ke North Shore Animal League, Amerika Namun sayang, salah seekor dari anak kucing itu mati karena virus Selama 3 bulan, kucing Scarlet dan anak-anaknya pun diobati Setelah pulih, kucing Scarlet dan anak-anaknya akhirnya diadopsi oleh 3 keluarga berbeda Aksi penyelamatan hewan terhadap hewan lainnya juga dilakukan oleh seekor anjing labrador hitam terhadap dua ekor anjing lainnya Dalam sebuah kejadian, terlihat dua ekor anjing di atas perahu kecil yang terbawa arus sungai Dua anjing di atas perahu itu nampak panik karena perahunya terus bergerak mengikuti arus sungai Namun tanpa diduga, pertolongan datang pada mereka Dengan cepat, seekor anjing labrador hitam berenang mengarungi arus sungai menuju perahu yang ditempangi kedua anjing tersebut Meski sempat kesulitan berenang melawan arus Namun anjing pintar itu akhirnya mampu menggapai tali pengikat perahu tersebut dan menarik tali perahu itu hingga ke tepi sungai Dan kedua anjing yang terbawa arus sungai perahu itu pun berhasil diselamatkan Aksi penyelamatan hewan oleh hewan lainnya juga pernah dilakukan oleh kawanan bomba terhadap Seekor burung di wilayah Pulau Grimsi, Islandia Utara Aksi penyelamatan ini bermula ketika seekor burung terlihat terkapar tak berdaya di tanah Dimana ada beberapa ekor bomba yang tengah merungkut disana Pulau ekor bomba yang melihat burung itu pun mencoba mendekatinya Untuk memastikan apakah burung tersebut masih hidup atau tidak Namun keberadaan bomba-domba itu justru mengejutkan burung tersebut Sehingga membuat burung itu segera ingin bangkit Namun karena sayap burung itu terluka Maka ia tidak bisa terbang Bomba-domba itu pun mencoba membantunya dengan menggerakkan mulut mereka Dan menggoyang-goyangkan tubuh burung itu agar dapat kembali terbang Dan aksi penyelamatan hewan yang dilakukan hewan lain selanjutnya Dilakukan lumba-lumba hidung botol yang menyelamatkan seekor anak anjing laut Lumba-lumba memang satu air yang unik yang memang dikenal bersahabat Dan suka menolong siapapun yang sudah dalam kesusahan Sebuah aksi kepanglawanan telah dilakukan oleh sekawanan lumba-lumba Yang membantu seekor anak anjing laut yang terdampar di perairan dangkal di wilayah Kanada Rupanya anak anjing laut itu terpisah oleh kelompoknya dan kebingungan mencari jalan pulang Hingga akhirnya sekawanan lumba-lumba yang mendengar keberadaan anak anjing laut yang malang itu Membantunya menemukan jalan pulang untuk kembali bertumpul dengan keluarganya Berikutnya adalah aksi penyelamatan yang dilakukan seengkor babi kecil yang berjuang untuk menyelamatkan anak kambing yang hampir senggelam di sebuah kola Saat itu anak kambing tersebut tampak putus asa karena kakinya terjebak di dalam air Tiba-tiba seekor anak babi melompat ke dalam air lalu berenang untuk menghampiri anak kambing malang tersebut Dengan sedikit turungan babi pahlawan itu berhasil menyelamatkan anak kambing dari maut Kemudian dua hewan tersebut berenang ke tepi kolam untuk kembali bermain Pemirsa, itulah ketujuh aksi hewan menyelamatkan hewan lain versi on this park Terima kasih telah menonton!